Sebelumnya minggu 2 Juli kemarin video seorang ibu yang melahirkan di Tol Cipali menjadi viral di media sosial. Proses persalinannya dibantu petugas polisi yang melintas. Seorang ibu yang merupakan penumpang Buskiya Ramas melahirkan dalam perjalanan di Jalan Tol Cikampek, Palimanan atau Cipali, wilayah Purwakarta, Jawa Barat pada minggu 2 Juli 2017. Awalnya Buskiya Ramas mendadak berhenti di Jalan Tol Cipali, kilometer 82, lantaran seorang penumpangnya mengalami kontraksi. Kebetulan saat itu, kasat lantas Polres Purwakarta AKP Arman sedang melintas di lokasi untuk memantau arus balik operasi Rambat Nia 2017 sekitar pukul 10 lewat 40 waktu Indonesia Barat. AKP Arman kemudian menghampiri Buskiya Ramas yang berhenti di pinggir Jalan Tol karena mengakibatkan lalu lintas tersendat. Dengan dibantu penumpang lainnya, Arman menggotong Sugiyati ke dalam mobil dinasnya. Namun, karena kondisi lalu lintas cukup padat dan jarak tempuh ke rumah sakit cukup jauh, Sugiyati akhirnya melahirkan di jalan. Bribda Lendra yang bertugas di Dokus Polres Karawang menerima laporan adanya seorang ibu yang akan melahirkan di dalam bus dalam perjalanan arus balik. Bribda Lendra pun segera melakukan pertolongan. Sugiyati yang tidak ditemani keluarga, usai melahirkan keduanya dibawa ke rumah sakit Silwampurwakarta. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Bayang Kariwati Ramad Nia. Atas jasanya, polisi yang membantu proses kelahiran sang ibu di Tol Cipali akan diberi penghargaan.